Hai lah udah buka Halo apa kabar teman-teman kesemua ketemu lagi sama aku Mamat hari ini aku mau upload video ya ini aku dapat video amatir yang lagi viral terutama di kota saya di Mojogerto jadi video ini itu adalah video ada seorang anak ya seperti itu ini mungkin dia itu sebagai pengemis ya sebagai pengemis di perempatan Jalan Cakarayam kota Mojogerto jadi ceritanya itu begini dia itu sepertinya lagi meminta-minta uang kepada salah satu pengendara mobil dia itu mengetuk-ngetuk pintu terus kemudian enggak dikasih uang dalam videonya seperti itu enggak dikasih uang nah terus kemudian dia itu pindah ke pintu belakang jadi di pintu belakang mobil ini dia langsung buka pintu nah ini kan juga apa ya lancang seperti itu ya jadi tetap nggak dikasih sama pemilik mobil entah jengkel atau apa enggak dikasih terus kemudian anak ini tiba-tiba nendang-nendang mobil itu ngendang sekali ya nendang sekali terus kemudian menunjuk-nunjuk pengendara mobil sambil berkata-kata kotor seperti itu Seperti apa videonya lo lihat Jangan lupa kasih telah menonton.. Oh Z inspired human council. Jangan lupa. Jangan lupa. Masa Hold kakwaan. Terima kasih telah menonton Nah video ini ya Video ini itu sudah viral di facebook Seperti itu sudah viral Banyak yang komen Komen sih mencapai Sekitar 2000 komen ya Kalau saya lihat disini itu Pemilik akunnya yang upload Pertama itu adalah Amir Nur Hakim Di salah satu komunitas Grup facebook itu Di upload Di like sekitar 2719 Sekarang mungkin ya nambah lagi lah Serta komentarnya itu sekitar 2157 komentar Berarti kan banyak seperti itu Nah pasca kejadian ini Polisi Sorry bukan polisi Satpol PP Kota Mojokerto langsung turun Dan membuparkan Segerombolan anak-anak ini Jadi anak-anak ini itu Menurut kepala Satpol PP ya Pak Dodi Itu sebenarnya bukan kemis Tapi mereka itu Membersihkan Kaca mobil pakai sabun Kan sering itu kita lihat banyak Di jalanan itu Banyak anak-anak kecil yang membawa botol Ada sabun Terus Dikasih ke kaca Terus diulap gitu kan banyak Apalagi musim hujan Seperti ini kan banyak Nah Anak-anak kecil itu sebenarnya Profesinya itu Menurut Menurut kepala Satpol PP ya Seperti itu Karena ini saya lagi baca berita Nah terus kemudian sudah Informasinya sudah diamankan Satpol Mungkin dikasih bahwa Nah jangan Jangan seperti itu ya di jalan Karena ini juga Sangat miris Seperti itu Nah Ini pesannya seperti ini Kalau memang kita ini Lagi tidak ada uang receh Atau tidak Ada maksud untuk memberi Entah itu pengamen Pengemis Atau kayak anak-anak ini Ya kita kasih Bahasa-bahasa yang sopan Seperti itu Karena apa Karena anak-anak di jalan ini Ya namanya anak ya Gimanapun tetap Meskipun salah Tapi ini tetap anak Hukumnya Ya tetap anak Seperti itu Kalau orang dewasa sih mungkin Sudah Diburu polisi ya Nah ini berhubung anak ya Gimanapun masih generasi Seperti itu Generasi kita semua Oke itu saja Jangan lupa like Comment Subscribe Channel saya Ini manfaat untuk kita semua Kita renungkan Seperti itu Top Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih